Pemirsa, di awal bulan Ramadhan ini kebutuhan bahan pokok cenderung stabil, namun beberapa pedagang keluhkan sepi pembeli. Hal ini dikarenakan pada hamin satu puasa Ramadhan, antusias pembelian masyarakat cukup tinggi, sehingga di awal Ramadhan ini hanya sedikit yang berbelanja di pasar. Meski demikian, kebutuhan pokok di tingkat pedagang selalu tersedia, hanya saja di awal Ramadhan ini stok tidak terlalu banyak. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir, Sinto membenarkan, jika sebagian harga bahan pokok terkhusus jenis cabai cenderung stabil, atau masih bertengger di harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilonya. Begitu pula jenis cabai lainnya, sedangkan untuk bawang merah di harga Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilonya, atau ada kenaikan sekitar Rp5.000 per kilonya. Selain itu, untuk jenis sayuran masih cenderung stabil atau tidak ada kenaikan. Meski demikian, terkhusus di awal Ramadhan ini, animo masyarakat yang berbelanja justru sepi, sebab satu hari sebelum Ramadhan telah dimanfaatkan masyarakat untuk menstok bahan pokok untuk memasak. Ramadhan ini sampai sekarang Rp75.000 hingga Rp80.000 lah. Itu merah ya? Merah. Kalau cabai yang rawit? Cabai rawit ini Rp50.000an. Rp50.000an. Kalau cabai yang rawit setan itu? Cabai setan itu Rp75.000 hingga Rp80.000. Ini kalau jenis-jenis bawang berapa harganya? Apa? Bawang merah. Bawang merah kemarin masih cenderung 34.000. 34.000 ya? Berarti tidak ada kenaikan. Iya. Bawang merah kurang lebih juga. Berarti masih bertengker stabil lah ya? Iya, stabil. Kalau jenis sayuran ada kenaikan? Biasa-biasa. Biasa-biasa. Kalau sekarang ini gimana? Kalau kita yang pengecernya jual ini, ramai yang beli. Kalau awal Ramadhan ini, tadi pagi tadi. Tak, begitu-begitu lah. Ini-begitu lah. Kekadaannya karena cepat itu gimana lah. Itu karena kita ngecar juga. Aku dari sini ngecar juga ya. Faktor-faktor bapak ceminang dan harga yang tak ada. Ungkapan serupa juga dikatakan endang. Menurutnya, di antara bahan pokok yang ada, harga jenis cabai dinilai tidak menentu. Terkadang tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Bahkan jikapun turun naik, rata-rata di harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Namun diakui endang, khusus awal Ramadhan ini selain sepi pembeli, para pedagang pun tidak terlalu banyak menstok kebutuhan pokok yang mereka jual. Sebab jika terlalu banyak, stok justru merugi. Naik dikit Rp8.000, Rp80.000, Rp85.000. Berarti masih bertengkar harga-harga segitulah ya? Ya, harga segitulah. Kayak cabai-cabai lain? Cabai-cabai lain, sama lah. Kalau kayak jenis-jenis sayuran keberapa? Jenis-jenis sayuran biasa stabil. Stabil semua ya? Kalau bawang merah? Kalau bawang merah naik. Bawang merah Rp36.000 yang bagus. Naik dikit ya cuma ya? Ya, yang menitkan Rp36.000 itu yang sukses lah. Naik dikit cuma dia ya? Naik berapa? Rp2.000-Rp3.000-Rp4.000. Tapi rata-rata ini dia tidak terlalu mahalnya kalau naik? Ya, naik ada terlalu mahal Rp4.000-Rp5.000. Cabai itu lah turun naik, kadang Rp80.000, kadang Rp85.000, kadang Rp5.000-Rp5.000. Tapi itu kayak mana kalau harga cabai dan ini kita banyak? Dan stok apa dikit? Stoknya kurang. Berarti kita tidak berani stok banyak juga ya? Ya, kita berani stok banyak juga. Awar Ramadan kayak mana penjualan dari pagi tadi? Kalau hari pertamanya masih sepi ya? Biasanya ya, berapa hari Ramadan baru agak ini lah. Ya, karena semalam kan ramai sudah.